Kemelut lembah hular jelit empat. Cakalin melihat ini jadi memandang heran. Kenapa tanyanya segera, yang tidak mengerti melihat kelakuan adik seperguruannya itu? Seluruh isi sakuku telah lenyap menjelaskannya monkal. Dengan suara yang mengandung keterkejutan, namun akhirnya jadi gusar bukan main. Tentu bocah siwan itu yang telah main gila. Cakalin segera merogoh sakunya, dia pun jadi berubah pucat dengan gigi yang berkeretekan nyaring. Aku pun mengalami nasib sama seperti kau katanya kemudian mukanya memperlihatkan sikap yang berang dan sakit hati, dia kemudian menyambung lagi kata-katanya, mari kita kembali untuk mengejar bocah siwan itu, karena-karena. Surat Ken kita telah terjatuh ke dalam tangannya. Muka yang monkal berubah. Maksudmu, surat yang ditujukan untuk bok jin ceng tanyanya. Cakalin mengangguk. Ya jawabnya cepat. Ya monkal tampak jadi sibuk sekali. Bagaimana baiknya? Jika memang kita kembali untuk mencari bocah siwan itu, kita berdua bukan tandingannya, lagi pula memang kita dalam keadaan terluka seperti ini, tentu saja bukan menjadi tandingannya. Cakalin juga jadi ragu dua. Tadi dalam terkejut dan murka, dia memang sudah tidak memikirkan keadaan dirinya, di mana dia telah terluka dan juga memang bukan menjadi tandingan sinciye. Sekarang setelah dapat berpikir lebih tenang, segera juga dia menyadari akan kesulitan tersebut. Begitulah Cakalin dan ya monkal telah berdiam diri sejenak. Tampaknya mereka berdua jadi berpikir keras sekali. Mendadak sekali ya monkal telah melompat berdiri, dia berseru nyaring, kita akan tertolong. Cakalin mengawasi adik seperguruannya itu. Tertolong? Dengan kera bagaimana? Apakah surat kan akan dapat kita rebut kembali dari tangan orang siwan itu tanda seru? Tanya Cakalin. Ya jika memang kita dapat menemui seseorang sahut ya monkal. Siapa? Dialah salah seorang tokoh nggo-tokau menyahuti. Ya monkal. Salah seorang tokoh nggo-tokau tanda seru? Tanya Cakalin. Apakah kau lupa bahwa sebelum berangkat, kahan telah berpesan kepada kita, Jika memang di daratan Tionggoan kita memperoleh kesulitan, kita bisa mencari orang nggo-tokau untuk meminta bantuannya. Nggo-tokau merupakan sebuah perkumpulan yang sangat berpengaruh di Tionggoan ini. Perkumpulan itu pun memiliki banyak sekali anggotanya, Di samping banyak orang liahai yang menjadi tokoh dua dari perkumpulan tersebut. Mereka memiliki kepandayan untuk mempergunakan 32 jenis racun dan kera duanya yang sulit diterka. Karena itu, nggo-tokau merupakan sebuah perkumpulan yang disegani sekali oleh orang-orang kanggo di Tionggoan ini. Menurut kahan, bahwa nggo-tokau telah berjanji akan memihak pada kahan, bahkan beberapa orang tokoh mereka telah datang berkunjung ke Mongolia beberapa waktu yang lalu, Dan menyatakan kesetiaan mereka kepada kahan dan jika memang kita membuka penyerbuan ke Tionggoan, Maka nggo-tokau memang benar merupakan salah satu yang akan menyambut kedatangan kita dari dalam. Tapi di mana kita harus menemui orang-orang nggo-tokau itu? Inilah yang membingungkan aku, karena kita tidak mengetahui di mana letaknya markas nggo-tokau itu. Cakalin mengangguk. Ya, aku ingat, memang kahan telah memberikan keterangan seperti itu tanda seru katanya. Tetapi aku ragu-ragu apakah nggo-tokau benar-benar merupakan sebuah perkumpulan di Tionggoan ini yang memiliki anggota yang cukup banyak. Mendengar perkataan Cakalin, Yamonkal telah tertawa. Katanya, waktu beberapa orang tokoh nggo-tokau datang berkunjung ke Mongolia menghadap kahan, Aku sendiri yang telah menguji kepandayan mereka. Dan aku tidak berhasil merubuhkannya. Demikian juga, mereka tidak bisa merubuhkan aku. Tapi aku mengetahuinya dengan pasti, bahwa mereka mengalah, mungkin juga jika memang mereka merubuhkan aku, tentu mereka akan merasa tidak enak, karena itu mereka telah berlaku setengah hati, dan cukup hanya seri saja, di mana seperti juga kami berimbang. Namun aku mengetahuinya dengan pasti, bahwa mereka mengalah. Soal kepandayan orang-orang nggo-tokau itu memang telah ku ketahui dengan jelas tapi, sekarang yang masih dalam pemikiran, di mana mereka berada. Jika saja kita bisa bertemu dengan salah seorang anggota nggo-tokau, tentu kita akan dapat memintanya untuk dia mengantarkan kita bertemu dengan kawacu mereka. Tentang ilmu silat mereka saja sudah lihai, belum lagi ilmu mempergunakan berjenis-jenis racun, dengan demikian telah dapat dipastikan kita memiliki tulang punggung yang tidak lemah di daratan Tionggoan ini. Cakalin menghela nafas. Kita harus menyelidiki keadaan nggo-tokau itu dari mulut orang-orang Kango, karena dari mereka kita bisa memperoleh keterangan. Dengan demikian, kita pun bisa mengetahui di mana letak markas nggo-tokau tersebut. Ya mengangguk Yowankal. Kita tidak perlu membekuk salah seorang Kango yang memiliki kepandayan tinggi, cukup seseorang yang memiliki pengalaman yang luas dalam rimba persilatan di daratan Tionggoan ini, sehingga dia bisa mengetahui di mana letak markas nggo-tokau tersebut. Ya mengangguk. Jika demikian, sementara ini kita merawat luka kita, baru setelah luka kita ini sembuh, pergi mencari seseorang Kango dan membekuknya. Dari mulutnya kita bisa mengorek keterangan yang kita hendaki. Ya mengangguk. Kata Cakalin kemudian. Namun dia berkata sampai di situ, Cakalin berhenti sejenak, dia mengawasi ke arah sebelah barat dengan metu yang tajam sekali, sepasang alisnya berkerut, tampaknya dia tengah mengawasi sesuatu. Ya mengangguk cepat-cepat menoleh dan dia pun melihat sesuatu. Dari kejauhan tampak mendatangi seseorang. Siapa dia? Apakah bocah siwan itu yang mengejar kita untuk mempersulit kita berdua? Tanya ya mau kau dengan suara menggumam perlahan. Cakalin tidak menyahuti, dia berdiam diri saja. Matanya terus juga mengawasi dengan tajam kepada orang yang tengah mendatangi itu. Tidak lama kemudian, setelah orang tersebut datang dekat, mereka baru bisa melihatnya dengan jelas, bahwa orang itu tidak lain seorang nenek tua yang keadaan mukanya. Luar biasa sekali. Rusak dan mengerikan, serot wajah yang tidak benar, penuh dengan bekas-bekas luka di seluruh permukaan wajahnya itu, kulit mukanya yang rusak seperti juga muka hantu. Tangan baju yang sebelah kiri tampak bergoyang-goyang lembut terhembus angin, dan tangan baju sebelah kiri itu kosong tidak memiliki tangan. Rupanya nenek tua itu memang seorang nenek yang di samping mukanya buruk sekali juga dia bercacat tangannya, yaitu tidak memiliki tangan kiri. Sedangkan nenek tua itu telah mendatangi semakin dekat, dia pun telah melihat Yamon kau dan Cakalin yang tengah mengawasinya. Maka nenek tua itu telah balas memandang dengan sepasang metu yang dideliki. Cakalin dan Yamon kau yang melihat muka si nenek yang memang buruk sekali dan keadaannya yang begitu luar biasa, telah mengawasi terus. Sedangkan nenek bermuka buruk dengan tangan kirinya yang buntung itu tidak lain dari Hoangyo, yang memiliki adat asaran sekali setelah melihat dia balas mendeliki kedua lama itu tetap memandanginya dengan metu, terpentang lebar, dengan mulut setengah terbuka, membuatnya jadi gusar bukan main. Waktu tiba di dekat kedua lama itu, dia mementaknya, apa yang kalian lihat apakah kedua biji metu kalian masing-masing mau ku congkel keluar. Cakalin dan Yamon kau telah memandang sejenak, dan mereka tersenyum. Aneh sekali nenek tua ini, mukanya sudah begitu buruk dan tangan kirinya juga telah buntung. Namun ternyata dia memiliki adat yang asaran sekali, di samping itu tampaknya dia sangat bengis sekali. Yamakal yang memang memiliki perangai berangasan telah berkata dengan suara yang dingin, jika memang kami ingin memandangimu apa halangannya. Metu adalah metu kami, jika kami melihat itulah hak kami. Mendengar jawaban seperti itu, si nenek Hoang Lo telah terus mengejek, HMMM jadi kalian memang ingin mencari-cari urusan dengan ku katanya dengan tawar. Mencari-cari urusan denganmu. Kami kirakah sendiri yang mencari-cari urusan dengan kami menyahuti Yamonkal. Hoang Lo tambah gusar karena perkataannya selalu disampingi seperti itu. Dia melangkai sebutir batu yang cukup besar dan menghampiri lebih dekat pada Yamonkal. Coba kau ulangi lagi perkataanmu itu katanya dengan bengis. Kami tidak pernah mencari urusan denganmu. Tetapi kau sendiri yang mau cari urusan dengan kami. Jika memang kami ingin melihat padamu, apa halangannya? HMMM, kami memang memiliki metu dan metu, tentu saja bertugas untuk melihat. Setelah berkata begitu, tampak Yamonkal tertawa mengejek berulang kali, sedangkan Cak Kalin menatap kepada si nenek Ho itu dengan sorot metu yang tajam. Selama itu dia berdiam diri saja dan tengah memperhatikan si nenek tua Hoang Yo dan Deka Abisa melihatnya bahwa Hoang Yo tentunya seorang yang memiliki kepandayan tinggi sekali, karena pada kedua matanya itu memancarkan sinar yang sangat tajam, dan juga walaupun langkah kakinya tampak berat, toh tetap saja dia melangkah dengan tubuh yang ringan. Dengan demikian Cak Kalin diam-diam berwaspada. Dia telah berkata dengan bahasa Mongolia, dia memberitahukan pada Yamonkal agar adik seperguruannya itu berwaspada dan hati-hati dalam menghadapi si nenek tua yang mukanya buruk seperti itu. Si nenek tua Hoang Yo tidak mengerti bahasa Mongolia yang diucapkan lama tersebut karena dia memandang dengan sengit. Karena dia menduga bahwa dirinya yang telah dieje oleh lama itu. Dengan demikian, Hoang Yo tidak dapat menahan diri lagi, tahu-tahu tangan tunggalnya yang sebelah kanan telah bergerak cepat sekali menghantam kepada Cak Kalin. Tapi Cak Kalin memang telah berwaspada sejak tadi, dengan sendirinya dia melihat datangnya serangan si nenek tua Hoang Yo ini, di mana dia merasakan menyambarnya angin serangan yang luar biasa kuatnya walaupun tangan si nenek sendiri belum lagi tiba pada sasarannya. Dengan demikian membuat Cak Kalin cepat-cepat berusaha mengelakkan hantaman itu sebelum tangan Hoang Yo tiba pada salah satu bagian dari tubuhnya. Terlebih lagi memang Cak Kalin sendiri mengetahui bahwa dalam keadaan terluka seperti itu dia tidak bisa terlalu penuh mengerahkan tenaga dalamnya dalam menghadapi nenek bermuka buruk itu. Yamon Kal memang dasarnya memiliki adat yang asaran dan berangasan. Waktu itu ketika melihat si nenek Hoang Yo menyerang Cak Kalin, dia memperdengarkan suara tertawa dingin dengan bengis. Walaupun saudara seperguruannya itu telah memperingati padanya agar dia berhati-hati sebab Cak Kalin mengatakan si nenek memiliki sepasang mata yang sangat tajam bersinar tentunya memiliki tenaga dalam yang mahir sekali, tapi melihat muka si nenek Hoang Yo yang buruk dan juga nenek itu bercacat tangan kirinya yang buntung seperti itu. Dengan demikian membuat Yamon Kal tidak memandang sebelah mata. Sekarang dia melihat Cak Kalin diserang oleh nenek bermuka buruk itu, sehingga membuat Yamon Kal tidak dapat menahan diri lagi. Tau-tau lama ini telah mengayunkan tangan kanannya, dia menghantam punggung Hoang Yo. Gerakan yang dilakukan oleh Yamon Kal sangat cepat dan kuat sekali. Angin serangan itu menerjang ke arah punggung Hoang Yo. Hoang Yo sendiri ketika itu telah melihat bahwa Cak Kalin mengelakkan diri tanpa menanti serangannya tiba. Dan cepat tekan dia pun merasakan di belakangnya telah menyambar angin serangan yang sangat dasyat. Dengan demikian membuat Hoang Yo tidak berani berlaku ayal. Dia mengeluarkan suara seruan marah, tubuhnya dengan gesit telah melejit ke samping. Tampak Hoang Yo juga telah menyempok dengan tangan kanannya yang tadi dipergunakan untuk menyerang Cak Kalin. Kedua tangan saling bentur. Tangan kanan si nenek bermuka buruk dan tangan Yamon Kal. Benturan itu kuat sekali, tubuh Yamon Kal terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Hoang Yo sendiri telah terhuyung dua tindak. Seketika itu juga mereka berdua menyadari akan ketangguhan lawan masing-masing. Yamon Kal sendiri tidak pernah menyangkanya, seorang nenek tua yang telah lanjut usia demikian dan tampaknya demikian lemah bisa memiliki kekuatan yang mengejutkan seperti itu. Sebagai seorang yang telah berpengalaman dan memiliki kepandayan tinggi, dalam satu gebrakan itu saja Yamon Kal telah mengetahui bahwa kepandayan si nenek tua tidak berada di sebelah bawahnya, sedikitnya berimbang. Jika memang Yamon Kal tidak dalam keadaan terluka, tentu dia lebih leluasa menghadapi si nenek. Namun justru dia tengah terluka di dalam disebabkan itu dia jadi agak terdesak jatuh di bawah angin waktu Hoang Yo dengan beruntun telah menyerang kepada Yamon Kal, karena nenek yang asaran itu jadi penasaran dirinya dapat dibuat terhuyung seperti itu oleh lawannya. Yamon Kal memberikan perlawan terus, dia pun mempergunakan tenaga keras melawan keras. Setelah mendapat kenyataan bahwa si nenek tua bermuka buruk itu dapat mengatasi setiap serangannya yang mengandung tenaga yang kuat sekali, Yamon Kal merubah kera bertempurnya. Kini dia melesat ke sana kemari seperti belut licinnya, dan juga beberapa kali dia biarkan punggungnya dihajar oleh si nenek, dan ketika tangan si nenek yang tunggal itu menghantam punggung si lama, segera juga tangannya itu melejit, karena punggung lama itu licin dan keras seperti besi licin sekali seperti berminyak. Dan malah di saat si nenek yang hanya memiliki tangan tunggal sebelah kanan itu saja gagal dengan pukulannya. Yamon Kal selalu mempergunakan kesempatan itu untuk balas menyerang dengan hebat, memaksa Ho Ang Lo berulang kali sibuk mengelakkan diri. Keadaan seperti ini berlangsung beberapa kali. Namun akhirnya Ho Ang Lo mengerti akan siasat lawannya. Walaupun dia melihat ada kesempatan yang terbuka buat dia menghajar punggung lama itu namun dia tidak melakukannya, karena dia tahu, biarpun ia menghantamnya toh tidak akan mempengaruhi sesuatu apapun pada. Lama malah dalam kesempatan itu lama tersebut akan menyerangnya. Dengan demikian membuat Ho Ang Lo pun berubah kera menyerangnya. Jika memang Ho Ang Lo melihat lama itu seperti memasang punggungnya untuk dihajar maka dia tidak menghajarnya hanya kakinya yang bergerak. Tangan kanannya tidak menghantam punggung justru kaki itu yang telah menendang ke arah beberapa jalan darah yang bisa mematikan di tubuh lama tersebut. Yamon Kal semula terkejut melihat perubahan yang terjadi pada kera bersilat si nenek, berulang kali dia mengeluarkan seruan tertahan. Dan dia pun mengetahui siasatnya untuk memancing si nenek tua Ho Ang Lo dengan membiarkan punggungnya dihajar, sudah tidak membawa keuntungan apa-apa buatnya, karena itu dia telah beberapa kali merubah kera bertempurnya. Semula dia merubah dengan kera gulat, lalu dia merubah lagi, merangsek si nenek dengan ilmu menotoknya yang gerakannya sangat aneh, tapi dia gagal juga tidak bisa merobohkan nenek itu dengan segera, dia pun telah mempergunakan kera menjengkram. Ho Ang Lo selalu dapat menghadapinya dengan baik setiap serangan lawannya. Malah beberapa kali walaupun hanya memiliki tangan tunggal belaka, Ho Ang Lo masih bisa menghadapi Yamon Kal. Dengan penasaran Yamon Kal beberapa kali merangsek nekat dan dan kalap. Tapi dia gagal untuk mendesak Ho Ang Lo. Diam-diam di hatinya jadi berpikir, di daratan Tionggoan ini benar-benar terdapat banyak sekali jago-jago yang tangguh dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi, baru saja kami berdua tidak sanggup menghadapi bocah Si Wan itu, sekarang menghadapi seorang nenek tua renta seperti ini yang hanya memiliki tangan kanan saja, kembali aku tidak sanggup merubuhkannya, malah aku beberapa kali terdesak demikian rupa. Karena berpikir begitu, Yamon Kal jadi tambah penasaran, beberapa kali dia membentak dan dia memperhebat setiap serangannya, menotok, mencengkeram maupun menghantam dengan ilmu pukulan tangan kosong yang bisa membinasakan lawannya. Sedangkan Ho Ang Yo menghadapinya dengan baik sekali, setiap serangan lawannya bukan hanya dapat dipunahkan, dia pun selalu dapat balas menyerang. Cakalin yang menyaksikan adik seperguruannya tidak bisa berbuat banyak terhadap seorang nenek seperti Ho Ang Yo, pun jadi penasaran sekali. Berulang kali dia pun ingin melompat maju, untuk membantui adiknya. Hanya saja dia pikir menghadapi seorang nenek tua renta seperti itu kalau sampai mereka berdua perlu mengeroyoknya hal itu tentu akan menjatuhkan pamor mereka. Maka Cakalin masih berdiam diri saja. Tapi setelah melihat Yamon Kal terdesak hebat, berulang kali dia repot menyelamatkan dirinya dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Ho Ang Yo. Cakalin tidak memiliki pilihan lainnya lagi. Dengan membentak nyaring sekali, dia melompat menerjang sambil menghantam mempergunakan kedua tangannya saling bergantian dan gencar sekali. Karena begitu dan menyerang dia telah menghantam dengan beruntun sampai enam jurus. Ho Ang Yo sebenarnya waktu itu tengah mendesak Yamon Kal. Tapi akibat majunya Cakalin yang menyerangnya dengan gencar seperti itu memaksa Ho Ang Yo harus memecah perhatiannya dan mengurangi desakannya pada Yamon Kal. Sebat sekali, Ho Ang Yo berulang kali mengelakkan serangan Cakalin. Namun dikala Cakalin melancarkan jurus yang ke-6 itu, Ho Ang Yo tidak mau berdiam diri terus dengan hanya berkelit, dia pun melihat ada kesempatan yang baik untuknya. Sambil menundukkan kepalanya untuk melewatkan pukulan Cakalin, dia telah menggerakkan tangan kanannya yang tunggal itu dengan kelima jari tangan yang terpentang lebar 2, kemudian dia menghantamnya. Telapak tangan itu telah menghantam dengan jitu sekali, membuat dada Cakalin terhajar telak dan mengeluarkan suara yang nyaring. Cakalin sendiri mengeluarkan suara tertahan, tubuhnya terhuyung empat langkah dengan muka yang berubah merah padam. Untung saja waktu dadanya terhajar dia telah sempat untuk melindungi dadanya itu dengan kekuatan hawa murninya. Membuat dia tidak sampai terluka di dalam, dadanya seperti juga dilapisi oleh lapisan dinding yang kokoh dan kuat. Hoang Lo penasaran sekali menyaksikan pukulan telapak tangannya tidak memberikan hasil, karena Cakalin hanya terhuyung mundur seperti itu. Sambil berseru bengis, tangan kanannya menghantam lagi. Cakalin yang telah merasakan hebatnya tangan si nenek tidak berani berayal. Waktu melihat pundak si nenek bergoyang dia segera juga melompat menjauhi karena mengetahui nenek bermuka buruk itu akan menyerang lagi. Dengan demikian serangan Hoang Lo jadi punah sendirinya karena tidak berhasil mengenai sasarannya yang tepat. Waktu Hoang Lo akan menyusuli dengan pukulan berikutnya lagi, Yamon Kal telah menerjang dari belakang akan menghantam si nenek. Dan Cakalin telah berseru dengan nyaring, tahan, kami ingin bicara dulu. Si nenek mengeluarkan suara tertawa dingin. Walaupun dia menghadapi kedua lama yang mempunyai kepandayan tidak rendah, namun dia tidak jari. Karenanya merasakan sambaran tenaga serangan Yamon Kal dari arah belakangnya, tampak Hoang Lo telah menyempok ke belakang. Tangan mereka saling bentur. Belum lagi sempat Yamon Kal menarik pulang tangannya, justru Hoang Lo tanpa menarik pulang tenaga sampokannya, dia telah meneruskan tangan kanannya itu menghantam dada dari lawannya. Dan waktu itu Hoang Lo mendengar teriakan Cakalin yang meminta agar pertempuran dihentikan. Namun Hoang Lo sama sekali tidak memperdulikannya, dia tetap dengan serangannya itu. Hati Yamon Kal mencelos, dia tercekat bukan main. Untuk menarik pulang tangannya saja dia masih tidak keburu, bagaimana mungkin untuk mengelakkan hantaman itu? Jalan satu-satunya dia hanya mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi bagian dadanya yang akan dijadikan sasaran pululan Hoang Lo. Buk tangan Hoang Lo telah menghantam tepat sekali, datang serangan juga begitu cepat sekali, sehingga belum lagi Yamon Kal sempat melindungi keseluruhan lapisan dadanya, dia telah terserang. Dengan demikian tenaga dalam yang melindungi dadanya itu belum lagi penuh, dan dia jadi tergempur terus tubuhnya ke jengkang, dia terguling di tanah dengan mengeluarkan keluhan tertahan, dan untuk sejenak lamanya dia tak dapat berdiri. Cakalin yang melihat itu segera berseru lagi, tahan, aku ingin bicara. Hoang Lo memang tidak menyerang lagi. Napas nenek tua Shi Ho ini memburu keras sekali. Dia menyadarinya jika memang dia bertempur terus dengan kedua lama ini, dengan sendirinya dia pun akhirnya akan kehabisan tenaga dan jatuh rubuh. Maka dari itu, sekali ini waktu mendengar Cakalin meminta dia menyudahi pertempuran, dia menuruti juga dan memandang kepada Cakalin dengan sepasang metu yang mendelik. Apa yang ingin kau katakan tanyanya dengan suara yang sangat bengis? Aku ingin bertanya siapa kau sebenarnya, kepandainmu tidak lemah tanda seru tanya Cakalin. Mendengar pertanyaan itu, Hoang Lo tertawa dingin. Mengapa bukan sejak tadi kalian berdua bertanya dulu siapa adanya aku ini, jangan sampai kalian menderita seperti itu, dan kini baru menanyakan siapa aku. Jika memang sejak tadi kalian berdua menanyakan siapa diriku, tentu kalian akan gemetar ketakutan dan melarikan diri, dengan demikian kalian tidak perlu sampai ku hajar seperti sekarang ini. Itulah ejekan yang dilontarkan si nenek tua si Ho tersebut, namun Cakalin tidak menjadi mendongkol atau bergusar, malah dia tersenyum, katanya, memang kami telah menyaksikan bahwa kepapdayanmu sangat tinggi sekali titik tetapi bukankah terdapat perkataan, berkelahi dulu baru bersahabat dan bisa saling mengenal. Hoang Lo berkurang perasaan gusar dan mendongkolnya, dia pun tidak sebengis tadi waktu berkata lagi, aku si Ho dan bernama Ang Lo. Apa tanya Cakalin? Kau si Ho? Ya, kenapa? Rasanya aku pernah mendengar namamu itu, tetapi entah di mana, aku sudah tidak mengingatnya lagi. Hmm, apakah sudah lama kau berada di daratan Tionggoan ini? Tanya Ho Ang Lo setelah memperhatikan keadaan lama ini yang merupakan pendeta asing. Baru saja kami tiba di Tionggoan, belum juga lebih dari satu bulan menyahuti Cakalin. Kalau begitu, mengapa kau mengatakan bahwa kau pernah mendengar namaku? Mana mungkin hal itu terjadi? Tanya Ho Ang Lo dengan tawar. Hmm, jika tidak salah, aku mendengarnya di dalam istana Kahan kata Cakalin kemudian. Konmong Oliya itu tanya Ho Ang Lo dengan mementang matanya lebar dua. Cakalin mengangguk. Ya, kami datang ke Tionggoan karena kami diutus oleh Kahan untuk menemui seseorang, menyahuti Cakalin. Siapa? Tanya Ho Ang Lo. Bok Jin Cheng, apakah kau kenal padanya? Tanya Cakalin. Muka Ho Ang Lo berubah hebat, untuk sejenak memandang Cakalin dengan tatapan yang tajam. Kemudian sambil memperdengarkan dengusan, dia telah berkata, ada keperluan apa kau mencari orang si Bok itu. Kami diperintahkan Kahan untuk menghubungi Bok Jin Cheng, untuk berusaha membujuknya menarik ke pihak kami, menyahuti Cakalin. HMMM, jadikah Han ingin mempergunakan tenaga? Tanya Ho Ang Lo lagi. Cakalin melihat sikap si nenek yang luar biasa dan tidak segera menyahutinya. Dilihatnya Yamon Kal tengah merangkak bangun, waktu itu Yamon Kal telah berkata dengan suara sulit, Nenek keparat. Aku, aku akan mengadu jiwa denganmu. Sambil berkata begitu, Yamon Kal telah melangkah menghampiri Ho Ang Lo. Ho Ang Lo tertawa dingin, katanya, apakah Hengka sudah bosan hidup dan mau mampus? Cakalin juga melihat bahwa Yamon Kal sungguhan telah terluka di dalam yang tidak ringan, karena itu dia segera mencegahnya, katanya, Yamon Kal, kemari kau. Yamon Kal mendelik sejenak kepada Ho Ang Lo, kemudian dia menghampiri kakak seperguruannya itu, dia pun telah berdiri dengan sikap yang membungkuk, seperti masih menahan rasa sakit pada dadanya. Saat itulah Cakalin telah berkata kepada Ho Ang Lo, sesungguhnya, bolahkah kami mengetahui, apakah kau kenal dengan Bok Jin Cheng? Kenal mengangkuk Ho Ang Lo dengan suaranya yang dingin. Cakalin jadi girang, mukanya seketika berubah berseri dua sedangkan Yamon Kal juga telah memandang dengan sikap yang berubah tidak sebengis tadi. Bisakah kau memberitahukan pada kami, di mana kami bisa menemui orang Shibok itu tanya Cakalin lagi. Dia merupakan ketua Ho Asan Pei kata Ho Ang Lo dengan suara yang dingin. Untuk itu kami telah mengetahuinya, kata Cakalin dengan segera. Justru kami tidak berhasil mencarinya di Ho Asan. Di sana kami tidak berhasil menemujinya, menurut beberapa orang Kang Ho yang kami hubungi, mereka mengatakan bahwa Bok Jin Cheng sekarang tengah hidup menyembunyikan diri di sebuah tempat dirahasiakan sekali bersama para orang-orang gagah lainnya. Karena dari itu, dapatkah kau menolong kami dengan memberitahukan di mana beradanya Bok Jin Cheng sekarang ini? Ho Ang Lo tertawa dingin. Aku sendiri tengah mencarinya. Jika memang aku bertemu dengannya, yang pertama-tama ingin ku lakukan adalah menghisap darahnya kata Ho Ang Yo. Apa tanda seru kata Cakalin dengan Matu, terpentang lebar-lebar. Kau bermusuhan dengannya. Ho Ang Yo mengangguk. Bukan bermusuhan lagi, tapi aku membencinya sampai meresap ke dalam tulang dan sum-sumku menyahut Ho Ang Yo. Sayang sekali, kepandainya sangat tinggi sekali paling. Tidak aku hanya bisa menghadapinya dengan mempergunakan siasat dan racun. Mendengar perkataan racun, muka Cakalin berubah lagi, katanya, apakah kau pandai bermain-main dengan racun? Ho Ang Yo tertawa dingin. Kukira di dalam dunia ini tidak ada keduanya lagi orang yang sepandai aku dalam hal mempergunakan racun katanya. Dengan sikap yang bangga dan juga dia telah berkata dengan dada. Yang agak dibusungkan, tampaknya dia gembira sekali. Dia seperti teringat beberapa waktu yang lalu. Waktu dia diperintahkan kakaknya untuk menjaga goa ular, di mana dia selalu bermain-main dengan ular beracun itu. Dan jarang di dunia ini seorang manusia setiap harinya bermain dengan ribuan ekor ular beracun. Sedangkan Cakalin memperlihatkan sikap gembira, tampaknya dia agirang. Jika memang kau pandai mempergunakan racun, sama saja dengan orang-orang goa to kau yang kami dengar pun pandai mempergunakan racun. Kata Cakalin kemudian. Ho, Angyo tertawa dingin. Justru akulah kau wacu mereka. Kau wacu nggo to kau kata Ho Angyo. Apa terkejut dan girang Cakalin dan Yamon Kal mendengar hal itu. Kau kau wacu dari nggo to kau. Ho Angyo mengangguk. Ya sahutnya dengan bangga. Mengapa kalian tampaknya terkejut? Justru kami tengah mencari orang-orang go to kau kata Cakalin cepat. Apa Ho Angyo mementang matanya? Kalian mencari orang-orang go to kau untuk memusuhi atau memang bersahabat. Dan waktu bertanya begitu, Ho Angyo telah bersiap-siap, dia telah memandang dengan sikap yang beruas pada sekali. Waktu itu, tampak Cakalin dan Yamon Kal telah mengangkat tangannya yang dirangkapkan, kemudian memberi hormat. Terimalah hormat kami berdua pada kau wacu. Memang kami tadi tengah berunding untuk mencari keterangan di mana sekiranya kami bisa menemui kau wacu. Melihat kedua lama itu memberi hormat kepadanya, segera juga Ho Angyo melihat bahwa kedua lama itu tentunya tidak mengandung maksud buruk padanya. Segera dia membalas hormat kedua lama itu dengan hanya mengangkat tangan tunggalnya itu ke dekat dada, lalu katanya, jika memang demikian, tentunya kalian memiliki urusan denganku. Cakalin mengangguk dengan segera. Ya, memang kami memiliki urusan yang perlu disampaikan pada kau wacu. Urusan apakah itu? Kami beberapa waktu yang lalu telah mengalami hal yang kurang mengembirakan sekali, di mana kami telah memperoleh gangguan dari seseorang mulai Cakalin dengan ceritanya. Siapa orang yang berani mengganggu kalian? Kulihat kalian berdua memiliki kepandayan yang tinggi sekali, tentu tidak sembarangan orang yang bisa mengganggu kalian berdua. Cakalin berubah merah mukanya, tampaknya dia likat sekali. Dan demikian juga dengan Yamon Kal, yang tampaknya jengah sekali. Di waktu itu Cakalin telah berkata, orang itu Si Wan, dia mengaku bernama Sin Chie, kepandayanya tangguh sekali dan kami berdua memang bukan tandingannya. Cakalin telah mengakuinya terus terang perihal dia bersama adik seperguruannya yang telah dirubuhkan oleh Sin Chie. Hoangyo mendengar itu jadi memandang dengan muka yang selalu berubah-ubah. Karena dia sendiri belum lama yang lalu telah dihajar Sin Chie. Eh, untung saja dia bisa cepat meloloskan diri dari si pemuda Si Wan tersebut. Siapa tahu kini dia bertemu dengan kedua lama yang telah mengalami nasib sama seperti dia. Dengan demikian, Hoangyo segera tertarik untuk mengetahui apa yang dialami oleh kedua lama Mongolia tersebut. Apakah kalian telah bertempur dengan bocah Si Wan itu tanya Hoangyo? Cakalin mengangguk. Ya sahutnya. Bahkan, bahkan, muka Cakalin berubah merah, namun akhirnya dia meneruskan juga perkataan itu, bahkan kami telah dirubuhkannya dia benar-benar sangat. Tangguh sekali, di mana kam jebukan menjadi tandingannya. Dengan demikian kami harus dapat melihat selatan dan menyadari akan hal itu, dan kami telah berusaha meloloskan diri. Namun kenyataannya telah terjadi sesuatu yang tidak kami duga setelah berkata begitu, Cakalin berdiam sejenak. Sedangkan Hoangyo telah menatap dengan tertarik sekali, tanyanya dengan perasaan ingin tahu, sesungguhnya apa yang telah terjadi pada diri kalian berdua tanyanya. Ternyata selama bertempur, saku kami telah dikuras bersih oleh bocah Si Wan itu bukan hanya uang dan barang-barang. Kami lainnya yang tidak begitu penting, namun justru surat kahan kami yang sangat penting sekali telah terjatuh ke dalam tangan bocah Si Wan itu. Surat kahan kalian tanya Hoangyo kemudian. Cakalin mengangguk. Ya, surat kahan untuk Mok Jin Cheng, dia menjelaskan lebih jauh. Di dalam surat kahan dijelaskan maksud kahan yang ingin segera mengerahkan tentara untuk menerobos masuk ke daratan Tionggoan dari sebelah utara, baru kemudian menuju ke selatan. Di mana kahan juga telah menceritakan dengan jelas di dalam suratnya itu, bahwa rencana tentara Mongolia itu akan mengambil posisi yang berbentuk segitiga dari utara, kemudian membagi diri, di mana kami akan menempatkan kekuatan di tiga tempat, yaitu selatan, timur dan barat. Dengan demikian, kota raja di Tionggoan ini merupakan titik pusat dari penghubungan kami. Taktik seperti itu merupakan taktik yang sulit untuk dipecahkan lawan jika memang dilakukan dengan serentak dan diluar dugaan. Tetapi siapa duga, surat kahan telah lenyap dari tangan kami, diambil oleh bocah siwan itu dengan demikian tentu bocah siwan dapat memberikan kepada orang-orang gagah yang menjadi kaki tangan Giamong. Akan gagalah taktik tersebut, berarti kahan harus merubahnya kembali taktik penyerbuan itu. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Ho Angyo tertawa dingin, katanya dengan suara yang tawar. Hem, inilah suatu peristiwa yang lucu sekali lucu? Apanya yang lucu? Mengapakah kahan kalian ingin menghubungi Bok Jin Cheng? Tanya Ho Angyo. Justru menurut berita yang kami dengar, Bok Jin Cheng merupakan seorang tokoh sakti yang disegani oleh orang-orang Kango di daratan Tionggoan ini, karena itu, jika kami berhasil memujuknya dan menarik ke pihak kami. Bukankah ini merupakan suatu keuntungan yang tidak kecil buat pihak Mongolia? Ya, itulah yang menjadi pemikiran kahan. HMMM, tetapi apakah kahan kalian itu mengetahui siapa sebenarnya Bok Jin Cheng itu? Tanya Ho Angyo. Ditanya seperti itu, kedua lama itu berdiam diri. Memang tidak banyak yang diketahui oleh mereka mengenai keadaan Bok Jin Cheng. Mereka hanya mengetahui bahwa Bok Jin Cheng merupakan seorang tokoh sakti yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, disamping ilmu pedangnya yang luar biasa sekali. Sehingga kan mereka bermaksud untuk memujuk dan menarik Bok Jin Cheng memihak Mongolia, agar Bok Jin Cheng telah dapat mempengaruhi dan menghimpun orang-orang Kangowo untuk bekerja sama dengan pihak Mongolia dari sebelah dalam Tionggoan. Bagaimana, apakah kalian telah mengetahui siapa sebenarnya Bok Jin Cheng dan bagaimana pendiriannya? Tanya Ho Angyo lagi sambil mengawasi kedua lama itu. Cakalin dan Yamon Kal telah menggelengkan kepala mereka. Cakalin juga telah berkata, Tidak, memang tidak banyak yang kami ketahui tentang diri orang Shibok itu. Hem, dia merupakan salah seorang tangan kanan Giamong yang sangat diandalkan. Bukankah hal itu pernah kami dari Ngorgo Tokau mengupasnya dan memberitahukan kepada Kang Mongolia, waktu kami dari Ngorgo Tokau mengirim beberapa orang utusan ke sana tanda seru. Cakalin dan Yamon Kal telah saling pandang. Mereka seperti takjub. Inilah yang benar-benar tidak diduga oleh mereka, bahwa Bok Jin Cheng merupakan salah seorang tangan kanan Giamong. Dalam perjuangan Giamong sehingga dia berhasil naik takhta, itulah disebabkan bantuan Bok Jin Cheng yang tidak kecil. Memang, sekarang ini antara Giamong dengan pihak Bok Jin Cheng terdapat sedikit bentrokan, namun tahukah kalian bahwa Bok Jin Cheng paling membenci pengkhianatan, dan dia pun paling memiliki adat yang keras. Jika dia mengetahui kalian ingin membujuknya agar dia berpihak pada Mongolia, kemungkinan kalian berdua akan dibinasakannya, atau seringan-ringannya kalian akan dibuat bercacat seumur hidup. Mendengar keterangan Ho Angyo, Cakalin telah memandang bengong, sedangkan Yamon Kal telah mengawasi dengan ragu-ragu. Apakah yang kau jelaskan ini dari hal yang sebenarnya tanya Yamon Kal kemudian dengan suara yang ragu-ragu? Mendengar pertanyaan Yamon Kal, Ho Angyo jadi tertawa bergelak-gelak. Untuk apa aku mendusai kalian tanda seru tanya Ho Angyo kemudian? Aku telah membicarakan hal yang sebenarnya. Terserah kalian mau mempercayai keteranganku atau tidak. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa kami dari Ngorgo Tokau memang bermusuhan hebat dengan pihak Ho Asan Pei. Di mana kami pun sangat membenci mereka, terutama sekali salah seorang murid Gok Jin Cheng, yaitu. Berkata sampai di situ, Ho Angyo telah berdiam diri sejenak, dia mengawasi kedua lama itu dengan tertawa-tawa. Cakalin dan Yamon Kal tertarik sekali untuk mengetahui siapa murid Gok Jin Cheng yang sangat dibenci oleh Ho Angyo, tanya mereka, lalu, siapa muridnya itu yang sangat dibenci oleh Ngor Tokau. Dialah si bocah Si Wan yang tidak tahu mampus itu, yang telah menghajar kalian berdua menjelaskan Ho Angyo. Apa berseru Cakalin dan Yamon Kal dengan serentak tampaknya mereka terkejut sekali. Ya, bocah Si Wan itu, yang bernama Shin Chi Ye, merupakan murid penutup Bok Jin Cheng. Dialah murid terbungsu dari Ho Asan Pei tetapi memiliki kepandayan yang tertinggi dari sekian saudara seperguruannya. Karena itu, dia pun merupakan murid kesayangan Bok Jin Cheng. Dan kalian telah membuka maksud kalian mencari Bok Jin Cheng, karena itu mungkin juga menyebabkan orang Si Wan itu telah menggerayangi saku kalian. Cakalin dan Yamon Kal jadi mendeluh. Semula kami ingin pergi mencarinya untuk merebut kembali surat penting itu dari tangan bocah Si Wan tersebut. Tetapi kami menyadari bahwa hal itu tidak mungkin kami lakukan, karena kepandayan kami masih berada di bawahnya, dengan sendirinya, di saat kami terluka seperti ini, kami tidak. Bisa memberikan perlawanan yang baik padanya, malah jika kami memaksakan diri untuk mencarinya dan bertempur lagi dengannya, bisa-bisa kami yang bercelaka. Karena itu, kami akhirnya memutuskan untuk berusaha mencari orang-orang Go To Kau, untuk bertemu dengan Kau Chu dan memohon bantuan Kau Chu, agar mengerahkan orang-orang Go To Kau membantu kami merebut kembali surat-surat penting itu. Ho Ang Lo tersenyum, dia mengangguk. Untuk membantu kalian itulah bukan urusan yang sulit katanya. Tetapi juga bukan hal yang terlalu mudah. Seperti kalian tentunya telah merasakan sendiri dan memperoleh kenyataan, kepandayan bocah Si Wan itu tidak sembarangan, di mana dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Dengan demikian, kami dari Go To Kau pun harus memperhitungkan baik-baik dalam menghadapinya sebab jika tidak, tentu kerusakan yang tidak kecil akan berada di pihak kami. Sebab itu kalian bersabar saja, dengan jatuhnya surat-surat kahan pada bocah Si Wan itu, sama saja seperti kalian telah menghantarkan surat tersebut kepada bok jinceng toh bocah Si Wan itu akan menyerahkan juga pada akhirnya kepada gurunya. Kedua lama itu saling pandang. Sampai akhirnya mereka telah bertanya dengan berbareng. Lalu bagaimana baiknya menurut pendapat kau jutanya mereka? Kami meminta bantuan dan pandangan kau cu, karena kami kurang begitu mengetahui keadaan di daratan Tionggoan ini. Ho Ang Lo segera saja dia mengangguk. Jika demikian, untuk sementara kalian bergabung saja denganku, di mana beberapa waktu lagi tentu anggota anggota kau pun akan berkumpul di tempat ini. Dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum semua anggota anggota kau berkumpul untuk mendengar perintah. Jika bicara terus terang, maka sebenarnya beberapa waktu yang lalu aku memang telah bentrok dengan bocah Si Wan itu. Dia memang tangguh dan juga memiliki kepandayan yang sulit dihadapi. Karena itu, tanpa menanti kami berdua sama-sama terluka, aku telah menyingkirkan diri. Sebenarnya aku ingin menjatuhkannya dengan mempergunakan racun, namun sayang aku tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya karena memang dia terlalu tangguh. Cakalin dan Yamon Kau jadi terkejut mendengar Hoang Lo pernah bertempur dengan Sin Chie beberapa waktu yang lalu, dan mereka segera menanyakan jalannya peristiwa. Hoang Lo segera menceritakan pengalamannya itu. Diam-diam Hoang Lo sendiri menghilangkan bagian-bagian yang dapat menjatuhkan nama baiknya di matuk kedua lama Mongolia tersebut. Karenanya, dia hanya menceritakan, mereka telah bertempur ratusan jurus dan sama-sama berimbang. Akhirnya Hoang Lo telah meloloskan diri meninggalkan Sin Chie begitu saja. Cakalin dan Yamon Kau sendiri diam-diam berpikir bahwa Sin Chie memang bukan lawan yang ringan. Hoang Lo saja yang kepandainya tampak tidak berada di sebelah bawah kepandain mereka, ternyata masih tidak sanggup menghadapinya. Yang membuat kedua lama itu terhibur, justru kini mereka telah berhasil bertemu langsung dengan Kau Jung Go Tokau tersebut. Hoang Lo waktu itu juga telah menjelaskannya, bahwa dia tengah perintahkan dua orang anggota 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 kau untuk pergi menghimpun semua anggota anggota kau berkumpul di tempat ini. Dan dengan demikian, tidak lama lagi, seluruh anggota anggota kau tentu akan berkumpul di tempat tersebut. Mereka pasti akan dapat membantu banyak untuk menghadapi bocah Si Wan itu, kata Hoang Lo pada akhir keterangannya. Dan kalian berdua tidak perlu bergelisah, jika memang seluruh kekuatan Gou Tokau yang semula terpecah belah itu dapat berkumpul disatukan kembali. Hem, jangankan hanya seorang Bok Jin Cheng atau bocah Si Wan itu, sedangkan ditambah 10 orang lagi seperti mereka, tentu kita bisa menghadapinya. Yang terpenting sekarang kalian berdua harus cepat-cepat menyembuhkan luka dalam kalian jika memang sampai keadaan mendesak, di mana seluruh anggota anggota kau belum berhasil untuk dihimpun agar berkumpul di sini, maka kita bisa menghadapi bocah Si Wan itu bertiga. Mustahil jika kita bertiga maju bersama-sama masih tidak sanggup menghadapinya tanda seru. Kedua lama itu membenarkan pendapat Hoang Lo, dan karena itu mereka jadi terhibur. Dan Hoang Lo telah mengajak mereka kembali ke kota, untuk tinggal di rumah penginapan di mana memang sebelumnya Hoang Lo berdiam di sana. Waktu beberapa saat yang lalu dia melarikan diri meninggalkan rumah penginapan itu, sebab dia merasa tidak ungkulan untuk menghadapi Sin Cie. Sekarang dengan adanya kedua lama yang memiliki kepandaian tidak rendah, dengan bertiga, Hoang Lo yakin akan dapat menghadapi Sin Cie. Oh, hari itu juga Hoang Lo telah memanggil menghadap Ban Lang Hon. Dia perintahkan seorang pelayan rumah penginapan agar segera memanggil orang Si Ban itu. Dan Ban Lang Hon memang datang menghadap dengan segera. Tampaknya dia berkhawatir sekali karena menduga ada sesuatu yang tidak berhasil di mana dia tentu akan ditegur oleh Kau Jung Go Tokau yang walaupun hanya memiliki tangan tunggal yang kanan, tapi kepandainya sangat tinggi sekali. Ketika datang menghadap Ban Lang Hon segera memberi hormat kepada Kau Jung Go Tokau tersebut dia pun menyatakan dia menanti perintah yang akan diberikan Hoang Yo. Hmm, kata Hoang Yo. Kau harus mengerahkan seluruh muridmu, kerahkan mereka untuk berdiam di rumah penginapan ini. Dan untuk selanjutnya tidak boleh seorang tamu pun diterima menginap di sini. Semua kamar untuk kita, kau mengerti. Ban Lang Hon segera menyatakan bahwa dia mengerti dan akan melaksanakan perintah itu. Jika mungkin, kata Hoang Yo lagi, kau belilah rumah penginapan ini, nanti kita jadikan sebagai markas Ngo Tokau. Bu Ampua akan segera mengurusnya kata Ban Lang Hon. Mendengar kesanggupan Ban Lang Hon, Hoang Yo jadi girang. Segera dia memperkenalkan kedua lama itu kepada Ban Lang Hon. Walaupun kepandain Ban Lang Hon tidak begitu tinggi, toh dia memiliki banyak sekali. Murid dan anggota yang patuh pada perintahnya. Dengan demikian, sementara waktu anggota-anggota kau belum lagi berkumpul di kota tersebut, Hoang Yo menghendaki murid-murid dan anggota perkumpulan Ban Lang Hon dikerahkan berkumpul di rumah penginapan. Ban Lang Hon sendiri segera mengurus sesuatunya dengan cepat. Pertama-tama dia memberitahukan pelayan, semua tamu yang berada di rumah penginapan itu harus dikeluarkan dan diusir, agar pindah ke rumah penginapan lainnya, dan selanjutnya rumah penginapan ini tidak boleh menerima tamu lainnya lagi. Kemudian Ban Lang Hon pulang ke rumahnya, dia pun telah perintahkan kepada murid-muridnya agar segera mengerahkan seluruh anggota perkumpulan mereka berkumpul di rumah penginapan itu, untuk menghadap kau cu, ketua, mereka yang baru, di mana memang sekarang Ban Lang Hon berikut orangnya telah resmi diterima menjadi anggota anggota kau. Selesai dengan semua itu, barulah Ban Lang Hon mencari kuasa rumah penginapan, membicarakan soal jual-beli rumah penginapan itu. Walaupun pemilik rumah penginapan tersebut merasa sayang harus menjual rumah penginapannya, karena itu merupakan satu-satunya usahanya untuk memperoleh penghasilan yang lumayan, namun kuasa rumah penginapan itu sendiri mengetahuinya jika dia tidak menjualnya toh Ban Lang Hon akan mempergunakan kekerasan. Dan hal itu akan lebih berabel lagi mempersulit dirinya sendiri. Dan menyetujui untuk menjual rumah penginapannya tapi dengan permintaan harga yang sangat tinggi sekali, yaitu 200 ribu tel. Ban Lang Hon Gusar, dia mengatakan bahwa pemilik rumah penginapan itu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik keuntungan sebesar duanya. Ingat, jika engkau meminta harga yang bukan-bukan, hem nanti satu tel pun aku tidak akan membayarnya, di mana rumah penginapanmu ini akan kami ambil begitu saja ancamnya. Pemilik rumah penginapan itu ketakutan, dia pun mengetahui itulah bukan ancaman kosong belaka. Karenanya, segera juga dia menurunkan harga permintaannya menjadi 100 ribu tel perak. 50 ribu tel kata Ban Lang Hon kemudian. Dan sambil berkata begitu, dia juga telah melemparkan kantong uangnya ke meja. Ini uangnya, kau bisa segera menerimanya. Dan Ban Lang Hon akhirnya menambahkan 5 ribu tel perak pula. Selesailah tugas yang diberikan Ho Ang Lo pada Ban Lang Hon di mana Ban Lang Hon memang dapat mengurus semuanya dengan baik dan memuaskan. Untuk selanjutnya, rumah penginapan itu resmi menjadi markas sementara Ngo Tokau. Dan Ho Ang Lo perintahkan Ban Lang Hon mengerahkan muridnya dan anak buahnya agar segera membangun rumah penginapan itu menjadi sebuah bangunan yang diperlengkapi dengan berbagai alat senjata rahasia. Tentu saja perintah itu tidak berani dilalaikan. Dalam waktu setengah bulan, segalanya telah selesai karena Ban Lang Hon mengerahkan hampir 500 anak buahnya yang bekerja siang dan malam dengan demikian markas Ngo Tokau telah dibangun dengan cepat. Di samping itu, jika dulu merupakan rumah penginapan yang bangunannya biasa saja kini setelah menjadi markas Ngo Tokau itulah bangunan yang megah dan kuat sekali, bahkan bertingap dua dan juga diperlengkapi dengan jalan di bawah tanah yang memiliki banyak ruangan rahasia yang dapat mencelakai lawan. Ho Ang Lo tampak puas. Selama setengah bulan itu Ho Ang Lo selalu menjamu kedua tamunya yaitu kedua lama Mongolia itu, Cakalin dan Yamonkal. Selama itu pula Ho Ang Lo tidak pernah bergelisah lagi sebab tidak akan dapat menghadapi musuhnya dengan dibantu oleh Cakalin dan Yamonkal serta Ban Lang Hon bersama anak buahnya yang jumlahnya tidak sedikit itu. Beberapa anggota Ngo Tokau pun telah ada yang tiba di kota tersebut. Mereka telah mencari Ho Ang Lo dan menghadap untuk melaporkan keadaan mereka. Hal ini menambah kegembiraan Ho Ang Lo. Dia yakin jika saja semua anggota Ngo Tokau berhasil dihimpun dan disatukan sehingga mereka tergabung dalam kekuasaannya. Di saat itulah Ho Ang Lo baru mulai bergerak untuk melakukan usahanya mengadakan hubungan dengan Ngo Sam Khoi. Juga memang kini di sampingnya terdapat dua orang utusan Kon Mongolia berarti kontak untuk kerjasama dengan pihak Mongolia terbuka luas buat Ngo Tokau. Malam yang sangat kelam, rembulan tertutup gumpalan awan hitam dan juga angin berhembus keras sekali tampak dua sosok tubuh tengah bergerak cepat sekali di atas genting. Waktu itu sudah mendekati kentongan kedua dan penduduk di kota tersebut umumnya telah terlalap dalam tidur dan mimpi masing-masing. Sedangkan kedua sosok tubuh yang berlari-lari di atas genting sangat ringan sekali mereka dapat melompati genting rumah yang satu ke genting rumah yang lainnya sehingga mereka seperti juga dua sosok bayangan hantu belaka langkah kaki merekap pun tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dilihat dari kera bergerak mereka berdua bagi orang-orang rimba persilatan menyatakan bahwa mereka merupakan dua orang rimba persilatan yang tangguh dan tentunya memiliki ginkang yang sangat tinggi, karena dapat berlari-lari di atas genting rumah begitu mudah dan ringan. Setelah berlari-lari sekian lamanya, kedua sosok bayangan tubuh itu berhenti di atas genting sebuah rumah bertingkat dua. Kedua sosok tubuh itu telah bicara perlahan satu dengan yang lainnya bagaikan tangan merundingkan sesuatu. Dan pakaian mereka yang tampak kebesaran telah berkibar-kibar terhembus siliran angin malam yang dingin. Di saat itu gumpalan awan hitam telah berkisar dari tempatnya sehingga rembulan dapat memancarkan sinarnya yang cukup terang. Di bawah cahaya rembulan, terlihat jelas kedua orang tersebut merupakan dua orang pendeta berkepala licin gundul dengan jubah mereka yang kebesaran. Dan mereka memiliki potongan muka bagaikan orang asing, tentunya mereka merupakan pendeta dua asing, bukan orang hondi daratan tionggoan hidung yang mancung dengan bola matu yang kebiru-biruan, memancarkan sinar yang tajam sekali, kera berpakaian mereka, bukan dengan jubah panjang, hanya selembar kain panjang yang dilibatkan ke tubuh masing-masing dan ujung jubah mereka berkibar-kibar terhembus angin. Setelah bicara kasak kusuk sejenak, kedua pendeta asing itu, yang tidak lain dari Yamonkal dan Cakalin, dua orang pendeta dari Tibet yang menjadi utusan dari Kahan Mongolia ke taman bunga gedung besar tersebut. Gerakan mereka yang ringan dan gesit sekali, di mana waktu kedua kaki mereka masing-masing hinggap di dalam taman dan tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Dengan gerakan yang sangat lincah sekal kedua pendeta itu telah menghampiri salah satu jendela yang terdapat di sebelah kanan. Yamonkal mengintai ke dalam kamar. Tidak lama kemudian pendeta yang menjadi utusan Mongolia tersebut telah menggeleng. Bukan tanya Cakalin. Bukan, ini kamar pelayan laki-laki menyahuti Yamonkal dengan suara yang perlahan. Kita cari lagi kamar lainnya kata Cakalin. Yamonkal mengangguk. Begitulah, setiap jendela telah dihampiri mereka untuk mengintai ke dalam. Akhirnya ketika Cakalin mengintai ke dalam kamar dari salah satu jendela di tengah ruangan, pendeta tersebut mengangkat tangannya, katanya perlahan, dia berada di dalam. Yamonkal cepat-cepat menghampiri jendela itu dan mengintainya. Tampak dia tersenyum. Benar, memang dia yang tengah kita cari menggumam pendeta tersebut. Apakah kita bekerja sekarang saja? Cakalin mengiakan. Begitulah, dengan mempergunakan lewekang mereka yang sangat tangguh sehingga begitu dia menghentakan jari telunjuknya, palang kayu yang menjadi kunci jendela kamar itu telah terbuka. Dengan sangat perlahan dan tidak menimbulkan suara sedikit pun juga daun jendela itu telah dibuka oleh Cakalin. Yamonkal memandang ke dalam kamar. Tampak di atas sebuah pembaringan yang indah dan bersih, di mana di dalam kamar itu terdapat banyak sekali barang-barang perabotan yang mahal-mahal dan sangat harum sekali, tengah rebahan seorang gadis yang rupanya tengah tertidur nyenyak sekali. Dengan gerakan yang ringan Cakalin melompat masuk ke dalam kamar itu melewati jendela. Yamonkal pun telah menyusulnya gerakannya sama gesitnya. Dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun kedua pendeta itu telah menggerakkan kedua tangannya menotok si gadis yang wajahnya sangat cantik itu, sehingga beberapa jalan darah gadis itu tertotok. Terkejut sekali gadis itu tersadar dari tidurnya akan tetapi walaupun hatinya sangat kaget melihat dua orang pendeta asing di dekat pembaringannya, gadis itu tidak bisa menjerit lagi. Yamonkal dan Cakalin bekerja sangat cepat. Mereka menggotong si gadis yang dibawa keluar dari kamar itu melewati jendela. Biarkan aku yang membawanya kata Cakalin kepada Yamonkal waktu mereka telah berada di luar. Hati-hati, jangan sampai dia terluka pesan Yamonkal dengan matu yang memancarkan sinar sangat berkilau memandang kepada tubuh si gadis yang memiliki potongan tubuh sangat elok sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan melukai selembar rambut sekalipun tertawa Cakalin. Di waktu itu terlihat jelas bahwa kedua pendeta itu memang memiliki maksud hendak mempermainkan gadis itu, yang ingin diganggu kehormatannya. Dengan gerakan yang ringan sekali Cakalin melompat ke atas genting. Walaupun dia memondong gadis itu, yang dikempitnya toh gerakannya tidak juga menjadi lambat kegesitannya tidak berkurang. Sedangkan Yamonkal hanya mengikuti di belakangnya saja dengan gerakan yang sangat gesit. Begitulah, mereka berdua, dengan membawa calon korban mereka, si gadis yang memiliki paras sangat cantik itu, berlari-lari di atas genting rumah penduduk lagi. Dalam waktu yang sangat singkat mereka telah tiba di rumah penginapan yang telah dirombak oleh Ho Angyo menjadi markas besarnya Go Tukau. Mereka berdua itu segera kembali ke kamar mereka yang terletak di belakang gedung yang dijadikan markas dari perkumpulan lima bisa itu. Setelah menutup pintu kamar Yamonkal dan Cakalin saling pandang satu dengan yang lainnya dan tersenyum penuh arti. Dengan hati-hati sekali Cakalin meletakkan gadis itu di atas pembaringan. Sedang si gadis yang dalam keadaan tertotok benar-benar tidak berdaya, hanya bola matanya yang bergerak-gerak tidak hentinya, memancarkan ketakutan yang luar biasa. Cakalin mencubit pipi gadis itu, dengan sikap yang ceriwis sekali dia berkata, jangan khawatir kami tidak akan mengganggu kau, Dewi yang cantik Yamonkal tertawa. Ya kami hanya bermaksud mengajakmu untuk bersama-sama kami bersenang-senang, kau tidak perlu takut katanya menimpali perkataan kawannya. Cakalin membuka totokan pada tubuh si gadis. Si gadis ingin menjerit akan tetapi Cakalin dengan sebat telah menutup mulut si gadis itu dengan tangan kanannya. Jangan menimbulkan keributan, sekarang kan sudah tidak berada di rumahmu kau berada di tempat kami. Semua orang yang berada di tempat ini adalah kawan dua kami, percuma saja kau menjerit atau berteriak dengan maksud meminta tolong karena mereka tidak akan menolongimu. L. Perlahan-lahan Cakalin membuka tangannya yang menutup mulut si gadis. Dan si gadis memang sudah tidak menjerit lagi. Dengan wajah ketakutan dan juga dengan sepasang metel, terpentang lebar dua gadis itu berkata, kalian, kalian ingin. Dan dia tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, sebab gadis itu telah menangis terisak-isak. Jangan takut manis, jangan khawatir kami tidak akan mengganggumu, kami hanya ingin mengajakmu bersenang-senang bersama kami, menghibur Yamon Kal sambil tertawa-tawa ceriwis. Jika memang kalian tidak bermaksud buruk, mengapa? Mengapa kalian menculik? Kutanya si gadis tambah ketakutan. Bukankah aku telah mengatakan tadi kepadamu, bahwa kami ingin mengajakmu bersenang-senang? Jika memang kau tidak menimbulkan keributan dan menuruti apa yang kami inginkan, tentu kami tak akan mempersulit dirimu. Tetapi, tetapi, orang tuaku pasti akan bingung mencari-cariku. Rengek si gadis sambil menangis terus, karena dia ketakutan sekali. Sama sekali si gadis tidak bisa mempercayai bahwa kedua pendeta itu tidak akan mengganggunya. Dilihat dari gerak-gerik dan Kerber kata duanya seperti itu saja, telah memperlihatkan bahwa kedua pendeta tersebut bermaksud buruk padanya. Sudah kami katakan jika kan mau menuruti secara baik-baik setiap perintah kami, tentu kau tidak akan kami persulit kata Yamon Kal. Percayalah kami tentu tidak akan sampai hati mempersakitimu. Sekarang kau kembalikan dulu aku kepada orang tuaku dan tentu aku tidak akan melupakan kebaikan kalian berdua. Taisu Kata si gadis, yang coba memujuk kedua pendeta itu agar mau mengembalikan dia ke rumahnya. Cakalin tertawa terbahak-bagak. Kami telah bercapai lelah membawamu kemari unduk mengajak kau bersenang-senang bersama kami, mana mungkin kami mengantar kau pulang sekarang juga? Jika nanti kita telah puas bersenang-senang, tentu kami akan mengantarkan kau pulang tanpa kau minta kami akan melaksanakannya sebaik mungkin. Si gadis tambah ketakutan. Dia telah dapat menduga apa yang diinginkan oleh kedua pendeta itu. Jika-jika Taisu berdua mengganggu, mengganggu diriku biarlah aku akan membunuh diri dengan membenturkan kepalaku pada tembok. Mengancam si gadis. Yamon kau meleletkan lidahnya. Aku tidak akan mempersakitimu, jika memang kau ingin membenturkan kepala pada dinding tentu aku tidak akan mengizinkan dan jika kau tetap akan berlaku nekat, Bisa saja kami menotok jalan darahmu, sehingga kau tak dapat bergerak, sambil berkata begitu si pendeta telah tertawa. Itulah hancaman secara halus jika memang si gadis tidak mau menuruti keinginan mereka, kedua pendeta ini akan mempergunakan care mereka sendiri, yaitu menotok jalan darah si gadis, sehingga gadis itu tidak menimbulkan kerewalan. Si gadis tambah ketakutan, dia menangis terisak-isak. Cakalin rupanya sudah tidak bisa menahan diri, dia menghampiri si gadis merangkulnya. Si gadis meronta waktu Cakalin bermaksud ingin menciumnya, dan dipkala itu dengan sikap yang kasar Cakalin berusaha mendorong tubuh si gadis. Gadis itu mana bisa menandingi kekuatan tenaga Cakalin karenanya dengan tidak berdaya gadis itu telah terdorong rebah di pembaringan. Jangan, jangan ganggu aku, jangan menjerit si gadis sambil terus juga berusaha meronta dengan hasil yang sia-sia. Sedangkan Cakalin sambil tertawa buas telah menundukkan kepalanya ingin mencium si gadis. Namun gadis itu masih juga meronta sambil menggerak duakan kepalanya, sehingga pendepak itu tidak juga berhasil menciumnya dengan demikian membuat Cakalin jadi mendongkol dan semakin bernafsu saja ingin mencium si gadis. Ya monkal rupanya sudah tidak sabar melihat usaha Cakalin tidak tercapai karena gadis itu tidak mau menuruti secara baik-baik, dengan kasar dia mengulurkan tangan kanannya dan menarik robek pakaian si gadis. Karena bajunya ditarik robek dan terbuka seperti itu si gadis tambah ketakutan sambil terus juga meronta, dia telah menjerit-jerit sekuat suaranya. Melihat gadis ini akan menimbulkan keributan, ya mau kal tanpa berkata lagi telah menotok jalan darah oh hiat, gagu, si gadis, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Namun ya monkal tidak menotok jalan darah kaku si gadis, karena kedua pendepta ini bermaksud agar si gadis dapat memberikan perlawanan terus, karena itulah care yang benar-benar merangsang dan menarik hati kedua pendepta tersebut. Karenanya dia tetap tidak menotok jalan darah kaku di tubuh si gadis. Cakalin tetap sibuk dengan si gadis yang meronta terus dengan derit pembaringan yang semakin ramai sedangkan gadis itu hanya bisa meronta dengan sekuat tenaganya, namun tidak bisa bersuara sedikitpun, cuma iramatanya belaka yang menitik turun. Sedangkan nyamun kal tertawa tidak hentinya tampak jelas sekali dia sangat bersemangat. Hoang Yo dengan orang-orang gagu tokau lainnya yang berada di gedung markas tersebut mengetahui apa yang tengah terjadi di kamar ya monkal dan cakalin, akan tetapi mereka mengambil sikap masa bodoh, karena mereka memang ingin memberikan kepuasan kepada kedua orang utusan halahan dari Mongolia tersebut. Demikian pula halnya dengan Hoang Yo dia memang ingin menganjurkan kepada anak buah Ngo Tokau agar melakukan beberapa perbuatan yang dapat mengangkat naik nama besar Ngo Tokau kembali, agar orang-orang rimba persilatan di daratan Tionggoan mengetahuinya Ngo Tokau belum lagi punah dari kini tengah menancap kekuasaan di daratan Tionggoan. Oh 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 oh. Keesokan paginya, seluruh kota jadi gempar sebab Putri San Chieo Wong Tie Kwan, Hakim San Chieo Wong, telah lenyap. Nona San yang memang terkenal sangat cantik itu entah lenyap diculik kemana dan oleh siapa, sampai berhari-hari tidak bisa diselidiki. Justru pada malam berikutnya telah terjadi penculikan lagi terhadap wanita-wanita cantik, baik Putri dari satu keluarga yang kaya raya atau istri dari seorang pemesar. Semua ini membuat kehebohan yang tidak kecil di kota itu. Santi Kwan sendiri telah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan penyelidikan dan juga menggeledah seluruh rumah penduduk yang dicurigainya. Akan tetapi sejauh itu tetap saja puterinya tidak dapat dicari ketemu. Begitu pula halnya dengan wanita-wanita lainnya yang telah lenyap tidak berhasil dicarinya. Akan tetapi penculikan-penculikan terhadap wanita cantik masih saja berlangsung terus. Dari hari ke hari semakin meningkat menyebabkan penduduk kota itu mulai tidak tenang. Juga keributan-keributan selalu terjadi di kota itu, antara orang-orang yang tidak mau dirugikan oleh anak buah Ngo Tokau. Hal itu disebabkan banyaknya anak buah dari Ngo Tokau yang mengumbar perbuatan jahat mereka dengan melakukan penindasan dan pemerasan. Sedangkan pihak yang berwajib sudah tidak sanggup mengendalikan mereka lagi. Orang-orang santyekuan semuanya jari berurusan dengan anak buah Ngo Tokau. Jika memang ada orang yang ribut dengan salah seorang anak buah Ngo Tokau, tentu besoknya orang itu akan melayang jiwanya. Tentu saja keadaan seperti ini telah membuat semua penduduk kota itu gentar dan ketakutan jika harus berurusan dengan orang-orang Ngo Tokau. Demikianlah sehari demi sehari, penduduk kota itu semakin tercekam oleh perasaan takut yang datangnya secara beruntun dan terus-menerus. Seorang pemilik toko yang tidak bersedia membayar pajak liar kepada Ngo Tokau tentu akan menemui ajalnya, atau jika tidak dia sendiri yang dibunuh, pasti ada keluarganya dan senaknya yang dibinasakan. Berangsur-angsur Ngo Tokau merupakan momok yang sangat menakutkan buat semua orang penduduk kota tersebut. Seperti yang terjadi pada sore itu di rumah makan Yang Ki Tiam, sebuah rumah makan yang cukup ramai di kota tersebut. Pengusaha rumah makan itu seorang tua bernama Kim Hyun dan Ia. Sebenarnya di masa mudanya merupakan orang Kang Ho yang memiliki nama tidak kecil, karena memiliki ilmu golok yang cukup tinggi. Akan tetapi karena sadar bahwa hidup berkelana terus di dalam rimba persilatan hanya akan menyebabkan daya hidup tidak tentu, akhirnya setelah memiliki dua orang anak ia hidup menyepi di kota itu. Dia mengusahakan rumah makan. Dan usahanya itu berhasil dengan baik. Akan tetapi pada sore itu tampak beberapa lelaki bertubuh tinggi besar dan tampaknya memiliki tabiat yang kasar dan keras telah mengunjungi Yang Ki Tiam. Mereka memesan bermacam-macam makanan akhirnya mereka bercakap-cakap dengan suara yang keras dan lantang. Sejak kedatangan tamu-tamunya tersebut, Kim Hyun sesungguhnya sudah memiliki kesan kurang senang karena tamu-tamunya itu bercakap-cakap dengan kasar dan juga sikap mereka yang tidak memperlihatkan kesan baik. Terhadap semua pelayan, tamu-tamu yang memiliki wajah Bengis Dua itu selalu membentak, bagaikan juga mereka ingin memperlihatkan kegarangannya. Sampai satu kali salah seorang dari keenam orang tamu yang agak luar biasa tersebut memanggil pelayan untuk menambah arak mereka. Kebetulan pelayan itu tengah melayani seorang tamunya dan datang agak terlambat. Akan tetapi justru karena pelayan yang dipanggil itu tidak segera menghampirinya, rupanya orang itu jadi murka. Begitu si pelayan menghampiri dan menanyakan apa yang ingin dipesan oleh tamu-tamunya itu, orang yang tadi memanggilnya telah berdiri serta tahu-tahu tangan kanannya telah bergerak, di mana telah menghantar muka pelayan tersebut. Pukulan yang dilakukan orang itu rupanya yang keras sekali. Si pelayan yang tidak menduga akan diserang seperti itu jadi kaget dan kesakitan. Yang lebih luar biasa lagi justru tubuh pelayan itu jadi terpental keras sekali, bergulingan di lantai. Si pelayan cepat merangkak bangun, kemudian dengan marah berkata, Tuan, kau, hem, kau berani kurang ajar seperti itu, tidak segera menghampiri jika dipanggil tuan besarmu, hem tegur orang yang memukul pelayan itu dengan sikap yang berang sekali. Akan tetapi pelayan tersebut berani sekali, segera juga dia berkata menyahuti, bukan si Yaujian tidak mau menghampiri, akan tetapi tuan melihat sendiri, aku tengah melayani tamu lainnya. Oh, jadi kau berani berdebat denganku, heh. Kau juga berani berlaku kurang ajar seperti itu sambil berkata begitu, tampak orang tersebut telah melangkah mendekati si pelayan, dia ingin memukul lagi. Melihat orang mengancam akan memukulnya lagi, pelayan tersebut segera mundur beberapa langkah menjauhkan diri. Apakah di siang hari seperti ini kau berani mengacaukan tempat ini? Apakah kau tidak takut nanti diberi ganjaran oleh Tia Kuan tanya si pelayan, yang marah bercampur takut. Akan tetapi orang itu terus juga menghampiri sambil tertawa menyeramkan. Tia Kuan tanyanya, sepuluh orang Tia Kuan pun tidak akan membuat kami takut dan setelah berkata begitu, dia melangkah maju lagi, di mana dengan muka yang bengis sekali dia telah menggerakkan sepasang tangannya, tangan kirinya dipergunakan untuk mencengkeram baju di dadasi pelayan, di mana pelayan tersebut, walaupun berusaha untuk mundur, toh tidak bisa menghindarkan cengkeraman itu. Lalu tangan kanan orang tersebut bergerak lagi, dia telah menghantam dengan kuat sekali, membuat si pelayan telah terjungkal bergulingan di lantai. Waktu pelayan tersebut bangkit pula, mukanya telah berlumuran darah mukanya pucat pias dan merah bergantian, karena marah dan ketakutan. Apakah kau masih berani mementang mulut lagi bentak orang tersebut sambil memperlihatkan sikap yang bengis sekali? Sedangkan kawan-kawan orang tersebut yang menyaksikan muka pelayan itu berlumuran darah, tertawa keras sekali, tampaknya mereka girang bukan main. Pelayan itu cepat-cepat menyusut hidungnya yang berlumuran darah. Waktu melihat darah tersebut, hatinya jadi marah dan dekat. Baik, baik. Aku tidak bersalah apa-apa akan tetapi kau menyiksaku seperti ini. Hem, aku akan mengadu jiwa dengankah sambil berteriak seperti itu, pelayan tersebut telah melompat dan menerjang kepada orang tersebut sepasang tangannya digerakan untuk memukul. Pelayan itu hanya seorang manusia biasa saja yang tidak pernah berlatih ilmu silat. Walaupun memang benar dia memiliki tenaga yang sangat kuat, akan tetapi toh dia tidak memiliki kepandayan apa-apa. Justru orang yang tadi menyiksanya adalah seorang yang mengerti ilmu silat sangat tinggi, begitu si pelayan menerjang padanya, orang tersebut mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, tubuhnya telah berkisar dua langkah, tahu-tahu dia telah menghantam dengan tangan kirinya ke punggung pelayan itu, segera juga tubuh si pelayan telah terjungkal bergulingan lagi sambil mengeluarkan suara jerit kesakitan. Pelayan-pelayan lainnya yang melihat keadaan teman mereka seperti itu jadi gusar. Mereka segera maju hendak mengeroyok tamu yang kurang ajar dan bengis itu. Akan tetapi kawan dari orang tersebut, yang berjumlah lima orang, yang telah bangun pula dari duduk mereka. Waktu beberapa orang pelayan melangkah maju, mereka telah menghantam bergantian. Sebentar saja para pelayan itu telah berhasil dihantam jungkir balik oleh mereka, sehingga pelayan-pelayan itu menjerit-jerit kesakitan. Kim Yan yang memang sejak tadi menyaksikan tingkah pola dari para tamu-tamunya itu jadi gusar bukan main. Segera dia melangkah maju mendekati ke enam tamunya itu. Sedangkan tamu-tamu lainnya waktu melihat keributan itu segera menyingkir dengan panik. Kim Yan telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Chuan Tuan, apa kesalahan dari para pelayanku sehingga mereka dihajar seperti itu tanya Kim Yan dengan suara yang sabar, walaupun hatinya sangat gusar. Orang yang tadi pertama-tama memukul pelayan yang satu itu telah tertawa dingin sambil memperlihatkan sikap yang bengis sekali. Kau ingin tahu. Mereka ini kurang ajar. Justru kami ingin sekali memanggil pemilik rumah makan ini buat meminta ganti rugi atas kemarahan kami. Pelayan rumah makan ini berlaku sangat kurang ajar kepada kami, dengan demikian, pemilik rumah makan ini harus membayar pada kami kerugian waktu kami atas kekurang ajaran pelayanmu. Syukur kau keluar memperlihatkan diri. Mendengar perkataan orang itu, Kim Yan tambah gusar, akan tetapi dia masih bisa menahan diri. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Chuan Tuan dengan sebutan ganti rugi? Sudah puluhan tahun lamanya aku mengusahakan rumah makan ini, dan selama itu belum pernah. Lalai melayani tamu-tamu kami, baru sekarang inilah justru terjadi urusan seperti ini, menurut apa yang tadi ku saksikan, justru pelayanku itu tidak bersikap kurang ajar seperti yang dikatakan oleh Chuan.